Adalah Ibu mencabut surat damai dan disebut tidak membaca isi surat sama sekali. Bisa diceritakan Bu, memang ada tekanan kah di balik surat damai ini? Ya, kemarin tuh tidak ada yang menekan dan tidak ada yang memaksa saya. Namun di balik itu semua batin saya yang tertekan. Oke, kuasa hukum Ibu Supriani, Mas Andre, apa kemudian langkah hukum selanjutnya setelah somasi dari Bupati ini? Iya, somasi itu memang kami terima kemarin ya. Ini juga menurut sesuatu yang tidak berdasar karena kan mereka mempermasalahkan pencabutan itu ya, pencabutan kesepakatan damai. Jadi Ibu Supriani memang pada saat itu merasakan kondisi yang tertekan ya dan terpaksa. Karena memang pada saat itu banyak pejabat-pejabat yang hadir dan kesemuanya itu sepertinya mengarahkan supaya Ibu Supriani berdamai dan menghentikan semua proses hukum yang sementara berjalan. Nah, sementara kan ini Ibu Supriani, kita sementara proses persidangan untuk membuktikan Ibu Supriani tidak bersalah. Kemudian juga kita lagi di proses laporan kode etik, pelanggaran ya, baik itu di kejaksaan maupun di kepolisian. Sehingga sebenarnya upaya-upaya damai yang dilakukan kemarin itu kalau menurut kami sih lebih kepada sesuatu yang sangat merugikan Ibu Supriani. Seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya setelah ada somasi ini bagaimana? Kalau itu sih kami tidak perlu tanggapi ya. Karena kalaupun misalnya bahwa di situ ada permintaan maaf atau ada tuntutan supaya kami mencabut kembali surat itu dan ada ancaman untuk melakukan polisi, kami silakan saja. Karena yang penting bahwa Ibu Supriani tidak pernah mencemarkan nama baik siapapun ya. Karena yang diceritakan kondisinya Ibu Supriani adalah kondisi memang yang dirasakan pada saat itu. Oke. Saya mau ke Mas Julius. Bagaimana tanggapan Anda melihat somasi yang muncul di tengah jalannya sidang? Ini kasusnya juga kontroversial. Kemudian di tengah jalan, di tengah persidangan ada somasi dari Bupati? Ya, pertama itu jelas membuktikan bahwa kasus Ibu Supriani ini menggabarkan adanya ketimpangan ya antara mereka yang berkuasa, kekuasaan, dan rakyat biasa. Jadi sejak awal bagaimana pelapornya adalah dari pihak kepolisian, lalu prosesnya begitu cepat sampai kepada persidangan dibantu oleh jaksa, dan tidak diusahakan untuk dihentikan oleh jaksa maupun hakim, itu sudah menunjukkan betapa timpangnya relasi antara kekuasaan dan rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi saya mau merespon meskipun Ibu Supriani mengatakan tidak ada satupun yang menekan secara personal, tidak ada satupun yang mengintimidasi, tapi gambaran itu hadir ya seperti poin pertama yang saya jelaskan ketika dalam pertemuan itu dihadiri pihak-pihak kekuasaan gitu ya, struktur negara di situ, lalu ada Ibu Supriani seorang warga negara biasa mungkin dengan pendampingnya, dan isinya adalah untuk mencapai satu kesepakatan. Bagaimana bisa mencapai kesepakatan dalam satu posisi yang timpang, ini saja sudah tidak rasional. Jadi saya pikir sekali lagi somasi yang dilayangkan oleh institusi, ingat ya, somasi itu institusi bukan dari personal, karena dari biro yang turun mencapai... Pemerintah daerah, oke. Betul, menggunakan kekuasaan pemerintahan daerah. Itu sudah menjadi bukti kali kedua bahwa dalam kasus Supriani, ketimpangan struktural antara rakyat biasa dengan negara yang kemudian menunggangi proses hukum, itu kental sekali. Jadi saya pikir, saya mengatakan bahwa ini bukan lagi kita bicara bagaimana perdamaiannya, bagaimana proses sidangnya. Kalau tadi Bung Andre mengatakan kita jalani persidangan, betul itu secara normatif. Tapi ketika ketimpangan struktural ini telah menunggangi proses hukum, saya pikir dengan segala cara apapun kekuasaan tertinggi presiden harus mengatakan proses hukum harus dihentikan. Atas nama apa? Atas nama kesetaraan dan atas nama perlindungan terhadap guru dan juga perempuan. Tapi Anda melihat dari awal kasus ini memang layak, kayak ke pengadilan? Kalau menurut saya jelas tidak. Pertama begini, saya mau lihat begini. Dalam kasus-kasus yang sifatnya dugaan kekerasan antara guru dan juga kepada murid, yang pertama kali dikedepankan itu tidak boleh keterangan. Karena keterangan dari saksi, keterangan dari para pihak yang terlibat itu dapat dipengaruhi oleh faktor apapun. Terlebih lagi keterangannya dari orang yang berkepentingan, terlapor ataupun pelapor. Satu-satunya bukti yang bisa didorong untuk dilihat secara objektif adalah scientific evidences. Nah alat-alat bukti scientific ini dari awal tidak terlihat. Oleh karena itu kalau saya perhatikan kemarin ada dokter forensik mengatakan bahwa secara scientific luka dengan model sedemikian bisa saja dengan alat yang lain, dengan metode pendekatan tindakan yang lain bisa terjadi gesekan, bukan pukulan, dan segala macam. Artinya kan ini scientific evidences yang tidak dipertimbangkan di awal sampai harus diperiksa pada saat persidangan. Jadi di situ letak banyak terletak. Baik, oke. Kalau dalam bahasa pembuktian adalah dia tidak mampu mencapai standar beyond reasonable doubt, sehingga pembuktian harus maksimal gitu. Termasuk juga bukti-bukti yang sudah terbukti ya di muka sidang soal pernyataan dari keterangan dari ahli forensik. Soal luka ternyata bukan karena luka bekas pukulan sapu. Betul.